Intro Seorang mahasiswi Universitas Diponegoro atau UNDIP berinisial ASNK 20 tahun Tewal saat mendaki di Gunung Lawu pada Minggu 25 Juni 2023 Hingga kini belum diketahui penyebab tewasnya wanita tersebut Dikabarkan saat itu dirinya mendaki bersama rombongan 16 teman prianya Hingga kemudian ditemukan meninggal dengan mulut berbusa Kapolsek Jenawi AKP Sudirman membeberkan kronologi tewasnya korban Bermula saat korban bersama 16 orang temannya naik ke Gunung Lawu pada Sabtu 24 Juni Sekirap pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat Rombongan mulai mendaki via Candi Cetok di Dusun Cetok, Kabupaten Karanganyar Sesampainya di Kupak Menjangan pada pukul 6 sore Korban mendirikan tenda bersama teman-temannya Disitu juga korban merasa tidak enak badan Sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ditemani satu orang kawannya Kemudian pada pukul 12 lebih 6 waktu Indonesia Barat Di pos pendakian jalur Candi Cetok Satu porter menemukan korban bersama satu orang kawannya Di lokasi kejadian keesokan harinya Korban ditemukan tak sadarkan diri Mulutnya berbusa hingga denyut jantung tidak terasa Kemudian pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat Korban dipastikan tidak tertolong Lalu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat Korban dibawa turun oleh porter dengan peralatan seadanya Dan dilanjutkan ke puskesmas Cenawi untuk diperiksa Sementara itu teman-teman korban yang lain masih dalam perjalanan Dari pendakian lawu via Candi Cetok Demikian berita update terkini Dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, dan share